Intro FIFA Match Day Timnas Indonesia gelar di Stadion Manahan Solo Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ario Tejo menyebut bahwa Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah akan digelar salah satu lagu FIFA Match Day Timnas Indonesia Terdekat Indonesia akan melakoni agenda FIFA Match Day pada Juni 2023 PSSI memastikan terdapat dua pertanian yang dimainkan di Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2023 Laga pertama Timnas Indonesia akan menantang Palestina pada 14 Juni Duel antara Timnas Indonesia vs Palestina direncanakan digelar di Stadion Gelora, Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur Sementara untuk satu pertandingan lagi, PSSI masih mencarikan lawannya Dilaporkan Timnas Indonesia membidik Argentina Jika terwujud duel tersebut akan berlangsung pada 19 Juni 2023 Kami sudah video call dengan Pak Erick Thohir Beliau komit untuk menarik satu game ke Solo Untuk negaranya ini Akan kembali di finalisasi dari pihak Kemampora maupun PSSI Nah itu belum bisa diumumkan Kata Dito Ario Tejo Dikatakan Dito, Stadion Manahan sangat layak menggelar pertandingan internasional Sebelumnya Stadion Manahan termasuk salah satu venue penggelaran Piala Dunia U20 Akan tetapi agenda tersebut batal digelar di Indonesia FIFA telah resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Argentina kini ditunjuk FIFA untuk menggelar ajang Yang akan bergulir pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Sementara dari PSSI setuju karena Stadion Manahan Solokan Sudah sangat baik dan bagus Potensi untuk kami manfaatkan Dito menuturkan laga yang dimainkan di Stadion Manahan Dapat menjadi obat pelipur lara bagi masyarakat solo Selesai pembatalan Piala Dunia U20 Senara dengan Dito Gibran, Raka Buming Raka Mengharap laga FIFA Match Day tim nasi Indonesia Yang digelar di Stadion Manahan Bisa mengobati kekecewaan Gibran memastikan bahwa Stadion Manahan Sangat siap menggelar pertandingan internasional Ya jelas untuk mengobati kekecewaan Karena Piala Dunia U20 batal Tuan rumah kata Gibran Drawing atau pengundian Grup Piala Asia 2023 bakal diikuti pelatih tim nasi Indonesia Sintayong dan ketomong PSSI Erik Thoyer Jadwal Drawing Group Piala Asia digelar Di Qatar Open House Doha Pada Kamis 11 Mei Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Tak hanya itu Ekskopi PSSI juga akan berangkat Untuk menjadi saksi hidup penentuan nasib Indonesia Menyambut turnamen sepak bola paling bergensi di Asia itu Hasil Drawing nantinya membagi dalam total 24 negara Kedalam 6 grup Masing-masing 4 tim Tim nasi Indonesia saat ini berada di pod 4 Bersama 5 tim nasional lainnya India, Thailand, Tajikistan, Hongkong, dan Malaysia Otomatis Indonesia tak akan berjumpa tim tersebut Namun dipastikan segrup dengan satu tim dari masing-masing pod Jika semesta berhendak Grup impian tim nasi Indonesia yakni Terdiri dari tim nasi Qatar, Suriah, dan Palestina Bukan tak mungkin tim-tim tersebut berada di satu grup dengan Indonesia Sehingga jalan tim nasi Indonesia Dimudahkan dari jalan terjal potensi menghadapi tim raksasa lainnya Perlu diketahui juga Seandainya grup tersebut tercipta Indonesia akan melakoni laga Dejavu Berbekal head-to-head sepadan Seperti halnya riwayat tim nasi Indonesia Lawan Palestina Dua laga terakhir berujung imbang Pernah menang 4-1 dan pernah kalah 1-2 pada 2011 dan 2012 Berbekal pengalaman tersebut menjadi motivasi tim asuhan Sintayong Melaju jauh di Piala Asia 2023 Erik Tuhir ajak Sintayong ke Drawing Piala Asia 2023 di Qatar Tim nasi Indonesia masuk pot 4 Ketua umum PSSI Erik Tuhir berencana mengajak pelatih tim nasi Indonesia Sintayong Untuk mengikuti pengundian bapak penyisian Piala Asia 2023 Drawing Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar Open House Doha Qatar pada 11 Mei 2023 Sebenarnya 24 tim termasuk tim nasi Indonesia bakal dibagi ke 6 grup Namun Erik Tuhir bakal lebih dulu menemani Presiden Jokowi untuk mengikuti ASEAN Summit di Labuan Bajo Pada 9 hingga 11 Mei Insya Allah saya akan datang ke ASEAN Summit lebih dulu Pada 8 Mei 2023 saya berangkat Ujar Erik Tuhir Erik Tuhir akan meninggalkan ASEAN Summit pada 11 Mei 2023 untuk terbang ke Doha bersama Sintayong Anggota Komite Eksekutif PSSI Demi menghadiri pengundian Piala Asia 2023 Pada 11 Mei 2023 pukul 1 WIB Saya terbang ke Doha untuk Drawing Piala Asia bersama Kut Sintayong dan anggota EXCO Lanjut Erik Tuhir Piala Asia 2023 bakal bergulir di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan Turnamen antar negara Asia ini sebenarnya berputar di Cina pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023 Namun batal karena pengunduran diri negeri tirai bambu tersebut Timnas Indonesia masuk port 4 untuk Drawing Piala Asia 2023 bersama Timnas India, Tajikistan, Thailand, dan Malaysia serta Timnas Hongkong Pembagian unggulan buat pengundian Piala Asia diambil berdasarkan peringkat pada ranking FIFA terbaru yaitu pada 6 April 2023 Partisipasi Timnas Indonesia di Piala Asia menjadi yang pertama kalinya sejak 16 tahun terakhir Atau ketika menjadi tuan rumah para edisi 2007 Tim berjulukan skuad Garuda itu melenggang ke Qatar berkat Menjadi 1 dari 5 runner-up terbaik putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 berlangsung pada Juni tahun lalu Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi perkembangan terkait Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi perkembangan terkait